Kalau di video sebelumnya, aku bermain sebagai Space Crew Only, tapi di video kali ini, aku akan bermain sebagai Impostor Only. Eh, stop dulu, stop dulu. Kita nggak usah pakai opening, kita langsung aja ke bagian intinya. Ya, di awal permainan, aku sengaja menjauh dari kerumunan dan sengaja mensabotase listrik. Oke, ya tujuanku menjauh itu agar cooldown dari eliminasi dan juga skillku itu, cooldownnya itu ya cepat pulih. Ya, setelah aku mengeliminasi pemain pertama, langsung aja ada tuh yang ngeripot, padahal di satu sisi disitu ada dokter. Oke, oke, oke. Kita udah pasang disitu satu portal. Entah bagaimana ceritanya, yang lapor itu warna kuning, tapi yang dibuang itu adalah warna pink. Padahal disini ya, warna pink itu dia ngaku-ngaku sheriff. Nggak ngaku sih, lebih tepatnya ini juga nggak ada rencana untuk main gacha. Tapi ya, serahlah, aku memilih skip, tak taunya itu yang warna pink langsung dikeluarkan. Semua ngaku sheriff, cok. Oke, setelah melewati emergensi pertama, aku nggak ngerti, ini si kuning memang betulan sheriff atau gimana aku nggak tahu. Tapi ya, ada kemungkinan dia sheriff sih. Cuma lagi, aku nggak tahu dia nembak siapa, terus dia tiba-tiba mati tuh di depan gerbang listrik. Lihat aja video berikut. Weh, weh, mati cok. Tunggu dokter, tunggu dokter. Tunggu dokter, cok. Weh, dokter, weh, dokter. Oke, disini aku bermain di mode kasual. Ya, bagi kalian yang pernah bermain mode kasual dan kebetulan mendapatkan peran impostor, pastinya kalian tahulah bahwasannya di setiap peran impostor itu ada peran palsu. Dan, kebetulan di game kali ini itu peran palsuku adalah seorang dokter. Jadi, ya, aku tinggal sandiwara-sandiwara aja gitu. Ya, setelah kuning keluar, space crew tinggal tiga lagi dan impostor masih tersisa dua. Ya, ini sekemenangan yang sangat mudah bagiku, mengingat peranku adalah impostor. Yee, menang. Wuhuuu. Menang. Ya, lu lambat, cok. Cuma gue sendiri yang nge-kill. Wih, mantap. Jadi, impos lagi. Weh, jadi ini aja. Oke, sebelum mulai, spoiler dikit. Di gameplay kedua kali ini, aku tidak seberuntung di gameplay pertamaku. Ya, intinya di gameplay kedua ini, aku tidak menang. Aku kalah. Halo, guys. Laki-laki. Apa bang? Jangan laki-laki. Ya, tidak usah diteruskan lah ya. Dari sini saja, kita sudah bisa lihat apa penyebab dari aku kalah di gameplay kedua kali ini. Selain karena temanku yang bodoh dalam bermain bunglon, aku tidak menyangka bahwasannya di saat-saat terakhir dia bakal dikeluarkan, dia malah membocorkan siapa impostor satu lagi. Yang dimana impostor satunya lagi itu adalah aku. Aduh, parah nih. Oke, temanku si bunglon putih dikeluarkan dengan cara di-voting. Sementara aku di sini kalah dengan cara yang betul-betul memalukan. Ya, lihat saja sendiri. Oke, kita sini saja. Pro-pro-pro-pro misi. Okay, dah Nah, dah malah gue yang mati, cocok Ya, seperti yang kalian lihat Aku mati karena ulahku sendiri Ya, aku tak menyangka Bahwasannya target yang akan aku bunuh ini Adalah veteran Jadi, okelah segini aja untuk video kali ini Thank you kalau udah nonton Kalau kalian suka dengan konsep ini Kalian boleh like, komen, dan juga subscribe Sampai ketemu lagi di video-video ku berikutnya Bye-bye